Ini satu liter Rp35.000 Rp35.000 Kalau langka? Kalau langka Rp50.000 Sampai? Sampai Rp150.000 Sampai Rp150.000 kalau kosong sama sekali Kalau kosong sama sekali Bensin Jadi ini harganya satu Masih normal Rp35.000 masih normal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera untuk kita semua Kenapa Presiden Joko Widodo begitu gencar Membangun segala infrastruktur yang ada di Papua Kenapa Joko Widodo melayani orang-orang Papua Dengan hati yang tulus Dengan hati yang bersih Demi kemajuan orang-orang Papua Presiden Joko Widodo menginginkan Agar kehidupan di Papua bisa setara Dengan kehidupan di Pulau Jawa Pembangunan yang ada di Papua bisa setara Dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa Karena Papua adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Inilah yang Joko Widodo lakukan Yang Presiden Joko Widodo perjuangkan Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote Mungkin kita bertanya Kenapa Presiden Joko Widodo tidak pernah bosan-bosan berkunjung ke Papua Kenapa Presiden Joko Widodo selalu berulang kali dan berulang kali Mengunjungi daerah di bumi cenderawasi itu Padahal perjalanan dari Jakarta menuju Papua itu cukup jauh Inilah jawabannya Bahwa Presiden Joko Widodo Menginginkan kehidupan rakyat Papua Sama dengan kehidupan rakyat yang ada di Pulau Jawa Pembangunan yang ada di Papua Bisa sama dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa Infrastruktur-infrastruktur Gedung-gedung Pelayanan kesehatan Penerangan dan lain sebagainya itu Yang ada di Papua Bisa sama dengan Pulau Jawa Kita ini adalah NKRI Kita ini adalah Pancasila Kita ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Karena Papua dari dulu tidak pernah diperhatikan Makanya Joko Widodo berulang kali Berkunjung ke Papua untuk membangun Papua Melihat kesejahteraan masyarakat Papua Bisa sama dengan di daerah Jawa Banyak orang yang berkuar-kuar Banyak orang yang nyinyir Kenapa Joko Widodo Pembangunan saat ini lebih fokus ke wilayah timur Indonesia Saudaraku sebangsa dan tanah air Saya mau katakan bahwa Daerah timur Indonesia ini diperhatikan Ketika Presiden Joko Widodo Memimpin bangsa ini Tetapi Presiden-Presiden sebelumnya Daerah timur Indonesia sama sekali tidak diperhatikan Sekali lagi saya ulangi bahwa Sebelum Presiden Joko Widodo Memimpin bangsa ini Kami di wilayah timur Indonesia Sama sekali tidak diperhatikan Kami di wilayah timur Indonesia Adalah anak tiri Dari negara kesatuan Republik Indonesia ini Dalam hal pembangunan Jangan heran Presiden Joko Widodo Dianggap sebagai malekat Oleh orang timur Indonesia Jangan heran Presiden Joko Widodo Adalah bapak bangsa Untuk orang timur di Indonesia ini Kami rakyat jelata Yang ada di wilayah timur Indonesia ini Melihat Presiden Joko Widodo Adalah seorang malekat Yang diutus Tuhan Untuk memajukan bangsa dan negara ini Karena bapak Joko Widodo Bisa lihat pemerintahan itu Contoh kecil saja Seperti Wamena Wamena itu harga minyak Minyak bensin ini Di kota Jayapura 10 ribu Tapi Wamena 50 ribu Tapi bapak Joko Widodo Bapak Joko Widodo Bisa rubah itu Sehingga Jayapura yang 10 ribu Juga bisa dapat Dikili di Wamena Dengan ada yang 10 ribu Ya puji Tuhan Supaya mungkin Karena bapak Joko Widodo Untuk pemerintahan Indonesia Hanya di BPR Lakukan 10 tahun saja Tapi kalau pribadi saya Saya mungkin Pilih Presiden Yang seperti bapak Joko Widodo Bisa seumur hidup Karena saya hanya lihat bahwa Orang Jawa Yang pimpinan Seperti bapak Joko Widodo Dia sangat cinta orang Papua Walaupun Orang Papua itu Ras kulit hitamnya Beda dengan orang Jawa Kekerasannya bagaimana Tapi dia tuh Samakan kita Sebagai Satu kesatuan NKRI Jadi tidak Tidak ada perbedaan Dari Sabang sampai Merauke Jadi samakan saja Harga di Saban berapa Harga di Sorong berapa Harga di Merauke berapa Itu disatukan Dan itu luar biasa Tidak ada Presiden Yang model seperti itu Dan itu yang Saya sebagai Anak Papua sendiri Saya mengharap Pak Jokowi Dia merakyat Dan mempunyai Efek Kesif Untuk melakukan Perubahan Pembangunan Di seluruh Indonesia Artinya begini Khusus untuk kami Orang Papua Saya Sangat bersyukur Sekali Untuk Seorang Jokowi Dodo Memimpin Kembali Kenapa Kenapa Karena Karena begini Pak Jokowi Punya jendera mata Di Sorong Dalam artian Pasar sentral Dan pasar Mawawa Papua Itu Menjadi Data pembanding Untuk Kita Tetap Menikidolakan Pak Jokowi Tetap Memimpin Sebagai Presiden Republik Indonesia Yang berikut Terpimpin Sehingga Bisa Menetralisir Menetralisir Kehidupan Di atas Tanah Papua Nah Ini yang saya Berharap Kepada Kalian-kalian Entah Mau dari BIN Ke Intelligen Ke Dari media Cetak Elektronik Maupun Cetak Saya Menghimbau Kepada Semua rakyat Bahwa Khususus Di Tanah Papua Kami Lebih Supres Ke Jokowi Kenapa Karena Jokowi Istibet Oke Baik Berani Selamat pagi Sekarang Kita Ada Di Tempat Pengantrian BBM Subsidi Jadi Kita Disini Sudah Diterapkan BBM Subsidi Jadi Sama Kayak Di Kota Jadi BBM Subsidi Disini Kita Diterapkan 10.000 Per Nanti Diancerannya Yang Agak Mahal Biasa Dianceran Itu 35 Per 5 Nah Inilah Tampak Pengantrian BBM Sejiri Di Salah Satu APMS Di Kaupaten Puncak Gaya Nah Ini Dia Prosesi Pengantrian BBM Persuksi di Kabupaten Puncaknya Kota Mulia Ini kayak mimpi lah ya Tidak terbayang kalau disini akan dibangun jembatan yang begah dan luar biasa Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua Mulai dari Presiden Suharto sampai sekarang Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua Disini naik seribu perak saja demonya sampai 6 bulan Saudara-saudara kita yang diwamena yang dipegungan tengah Harga 60 ribu diem bertahun-tahun Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi Tapi Presiden yang lain tidak pernah datang Dulu anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini Kenapa coba Papua menjadi penting untuk Jokowi? Nah hal ini menarik nih Setiap kali Jokowi berbicara tentang Papua matanya terlihat merah seperti merahan tangis Dia bercerita tentang banyaknya rakyat Papua di pedalaman yang ketika sakit saja Mereka harus jalan kaki 3 hari 3 malam jauhnya Supaya bisa mendapatkan pengobatan di puskesmas Seperti ada rasa bersalah dari Jokowi Karena dia sekarang merupakan representasi dari pemerintah pusat Nah Jokowi tahu cara menuntas kekemiskinan di Papua Bukan dengan selalu memberikan mereka bantuan tunai Ataupun sembako pangan dan lain sebagainya Akar dari kemiskinan di Papua adalah karena infrastruktur disana Tidak pernah dibangun sama sekali Infrastruktur ini adalah alat penting supaya ekonomi bisa tumbuh disana Dengan dibangunnya jalan-jalan, jembatan, lapangan terbang Maka akan muncul kegiatan-kegiatan ekonomi baru Papua butuh infrastruktur guys Supaya biaya hidup sehari-hari mereka bisa lebih murah Dengan adanya jalan raya Maka truk-truk pengangkut makanan tidak lagi terjebak berhari-hari Jalan tanah yang kalau hujan bisa membenamkan Karena itulah Jokowi menguncurkan dana ratusan triliun rupiah Dalam bentuk dana otonomi khusus atau OTSUS kepada Papua Untuk pembangunan ekonomi di daerahnya Papua benar-benar dimanjakan oleh Jokowi dalam hal pembangunan guys Nah BBM sudah mulai satu harga Karena itu ada kewajiban pemerintah dalam menerapkan keadilan di Indonesia Sekarang Trans Papua dibangun Trans Papua ini akan menjadi urat nadi ekonomi di Papua Sedangkan untuk gudara Jokowi sudah memerintahkan kominfo untuk membangun banyak BTS Supaya internet di Papua lancar dan sama kencangnya dengan saudara-saudara di seluruh Indonesia Kita lihat pakan olahraga nasional ke-20 kemarin adalah etalaseh pembangunan di Papua Sengaja ditaruh di Papua oleh Jokowi sebagai gerbang informasi Kalau Papua sudah kembali bangkit Kelak Jokowi berharap tidak ada lagi yang memainkan narasi Papua melepaskan diri dari Indonesia Karena Papua adalah bagian dari utuhnya tubuh Indonesia Papua adalah kita dan kita adalah Papua Tidak bisa terpisahkan atau kita akan cacat selamanya Cara Jokowi ini untuk merangkul kembali Papua Si anak emas yang dulu dihajar-hajar habis-habisan sampai tidak berdaya Jokowi seperti pemberi pesan Papua maafkan kami yang dulu tidak menghargai kalian Sekarang era sudah berganti Indonesia juga sudah berubah Mari kita bangun negeri ini bersama-sama Sampai jumpa